Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indikator standard deviation Indikator standard deviation adalah istilah statistik yang mengukur jumlah variabilitas atau dispersi di sekitar sebuah rata-rata Standar deviasi juga merupakan ukuran volatilitas Secara umum, dispersi adalah perbedaan antara nilai aktual dan nilai rata-rata Semakin besar dispersi atau variabilitas ini, semakin tinggi pula standar deviasinya Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, maka semakin rendah juga standar deviasinya Chartis atau analis dapat menggunakan standar deviasi untuk mengukur risiko yang diharapkan Dan menentukan signifikansi pergerakan harga tertentu Nilai standar deviasi bergantung pada harga saham yang mendasarinya Saham dengan harga tinggi akan memiliki nilai standar deviasi yang lebih tinggi daripada saham dengan harga rendah Nilai yang lebih tinggi ini bukan cerminan dari volatilitas yang lebih tinggi Melainkan cerminan dari harga sebenarnya Nilai standar deviasi ditampilkan dalam istilah yang berhubungan langsung dengan harga saham yang mendasarinya Nilai standar deviasi historis juga akan terpengaruh jika saham mengalami perubahan harga yang besar selama periode tertentu Saham yang bergerak dari harga 10 ke 50 Kemungkinan besar akan memiliki standar deviasi yang lebih tinggi Dibanding ketika saat harga bergerak dari 50 ke angka 10 Pada grafik di layar ini, perhatikan skala yang sebelah kiri berhubungan dengan standar deviasi Sementara yang di sebelah kanan adalah skala harga Skala standar deviasi pada saham Google berkisar dari 2,5 hingga 35 Sedangkan rentang milik Intel, saham Intel berkisar antara 0,10 hingga 0,75 Perhatikan gambar di layar Grafik yang di atas itu adalah saham Google, yang di bawah adalah saham Intel Perubahan harga rata-rata atau deviasi di Google berkisar dari 2,5 hingga 35 Sementara perubahan rata-rata atau deviasi di saham Intel berkisar dari 0,10 hingga 0,75 Terlepas dari perbedaan rentang ini, Chartis dapat secara visual menilai perubahan volatilitas untuk setiap saham Volatilitas di saham Intel yang di bawah ini meningkat dari April hingga Juni Karena standar deviasinya bergerak di atas 0,70 berkali-kali Saham Google yang grafik yang di atas mengalami lonjakan volatilitas pada bulan Oktober Karena standar deviasi melesat di atas angka 30 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!